yang sangat terkenal dan di dewa-dewakan oleh Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Siapa beliau sebenarnya? Ceramah khutbah pidato dari beliau Habib Umar bin Hafid. Bahwa setiap tahunnya itu Rasulullah SAW datang. Turut berziarah bersama dengan mereka ke makam Nabi Hud Al-Isad. Dan bahkan para peziarah makam Nabi Hud melihat makamnya yang terbelah itu Nabi Hud duduk di situ. Lalu bisa berdenggrama. Ya semacam-macam lain. Ini terekam dalam kitab secara kolain ini. Yang dipakai, yang dipegang oleh Toriko Alawiyah itu seperti ini. Beliau berkata, tidak ada seorang pun dari golongan syait keluarga Ba'lawiyah. Kecuali ketika dia mati itu sudah disediakan, diluluskan jalannya oleh Muhammad bin Ali Al-Faqih Hilmu Qoddam. Ditempatkan di tempat yang di alam barzahnya itu di surga lah. Di satu rumah yang mewah. Bahasanya itu seperti itu. Bahasanya seperti itu. Bahkan ada lagi perkataan Muhammad bin Ali Al-Faqih Hilmu Qoddam itu lurut serta sholat bersama kami. Di khusni niat yang maksudin bakta wafati walaupun Muhammad bin Ali Al-Faqih Hilmu Qoddam itu sudah wafat. Isi isi nyolati. Ikut sholat berjamaah dengan kami. Aneh kok enggak? Ini Toriko Alawiyah namanya. Termasuk yang ditemukan oleh Habib Umar bin Hafid. Mudir, Penduk Santren, Darul Mustafa, Tarim. Penjalan sendiri yang menilainya. Saya tidak mengatakan beliau kafir atau munafik atau zindik tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang telah sering kita dengar dan kita lihat di lapangan. Siapa beliau sebenarnya. Ini seorang khabib yang demisilinya ada di daerah asal-usulnya para khabib yang ada di Indonesia. Ya seperti ini. Ya di Indonesia, ya malah nemen. Bahkan di channel itu beliau dikatakan Ad-Dajjal. Mohon maaf. Sedangkan nanti bisa lihat. Nanti saya tampilkan di deskripsi. Ad-Dajjal. As-Sufiyah. Bi-Khadrul Maut. Al-Alawiyah atau Al-Alawiyin. Bi-Khadrul Maut. Terus di situ sebelumnya kan ada Ad-Dajjal. Penipu. Penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad. Saudara saudariku semuanya. Semoga senantiasa berbahagia. Kita akan membahas tentang apa yang sudah disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Atas ceramah khutbah pidato dari beliau Habib Umar bin Hafid. Nanti insya Allah akan kami sertakan kembali di deskripsi. Bahwa beliau mengatakan setiap tahun itu Rasulullah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu selalu rawuh. Bersama dengan kami ya. Kita-kita ini kan di tarim sana itu kan ada acara rutinan tahunannya. Ziarah ke makam nabi hud alaihi wa sallam. Terus Rasulullah juga bersama dengan rombongan apa ziarah tersebut. Tidak hanya waktu menziarahi makam nabi hud saja. Tapi juga makam para pembesar kaum Ba'alawi yang ada di sana. Bahkan yang dimakamkan di daerah Zambal, tarim sana. Waktu ziarah ke makam Muhammad bin Ali al-Fadhi ilmu Qoddam juga begitu. Waktu berziarah ke makam Habib-Habib yang terkemuka di antara mereka. Juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadir, menghadiri bersama-sama dengan mereka dalam acara ziarah tersebut. Nah inilah yang kadang bisa diterima oleh kalangan tertentu, tapi mayoritas belum bisa diterima oleh orang-orang yang belum pada tingkatannya. Tetapi orang yang pada tingkatan awam ini tidak serta-merta difonis, oh kamu belum mampu menganalisanya. Tidak seperti itu. Kita kembalikan ke ajaran yang murni dan normal-normal saja. Apakah ada amaliah yang telah dan biasa dilakukan oleh mereka itu benar-benar membawa masalah. Baik untuk internal mereka ataupun eksternalnya. Ternyata kan ya tidak. Padahal agama Islam itu rahmah bagi seluruh alam. Maka ketika kita melihat dan mendengar ucapan yang keluar dari lisan seorang yang terkenal sekalipun, selevel Khabib Umar bin Khafid sekalipun, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Karena jika dilihat dari sisi sejarah pun, makam Nabi Hud itu pun ya hanya sekedar berdasarkan korenah wal mukasyafah. Tidak berdasarkan penemuan yang hakikat. Asli memang makamnya di situ itu tidak. Karena ada beberapa versi, Nabi Hud itu ada di Wadi As-Salam Najaf Irah. Dan ada yang mengatakan lagi, berada di sebelah Selatan Masjid yang ada di Damascus Syria. Bermacam-macam. Dan bahkan ada yang mengatakan di Yurudhania. Macam-macam. Intinya karena Nabi Hud itu, Nabi yang usianya terpaut lama, jaraknya, zamannya dengan Rasulullah SAW, maka sulit untuk ditemukan makamnya. Kecuali makam Nabi Ibrahim itu masih ada di daerah Hebron, Palestina. Makam, makam kuburan. Bukan makam, makam tempat berdiri. Isim makan. Dari kata-kata, makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Kaabah. Itu makam. Tapi kalau yang makamnya itu di daerah Hebron, Palestina, Yerusalem. Kalau makam Nabi Hud itu lebih lama lagi. Ceritanya bumi itu dijungger balikkan. Ada angin ribut yang dahsyat luar biasa, gempa, yang menenggelamkan kota-kota para umatnya. Terus akhirnya kok tiba-tiba Nabi Hud itu ditemukan makamnya itu bagaimana. Inilah hasil dari penemuan dari para kaum penganut Tasawuf. Khususnya Torekoh Alawiah. Di dalam akun Youtubenya itu ada Torekoh Alawiah di Khandromaut. Kaum Mbak Alawiah yang memiliki metode dalam pendekatan dirinya kepada ilahi yang berkembang di daerah Khandromi, Khandromaut, Yaman, Provinsi. Kalau dibawa ke Indonesia ini menurut Habib Lutfi bin Yahya, katanya semua Torekoh yang paling bagus adalah Torekoh Alawiah. Bisa mengalahkan Torekoh Naksabandiyah, Godiriyah, Sadiliyah, Satoriyah, dan Torekoh-Torekoh lainnya. Nah ini Torekoh Alawiah. Tidak berkeblat pada Saidina Ali Karamallah Wajah, tetapi berkeblat pada Alwi bin Ubaidillah. Jadi harus jeli dalam membedakan ini, sampai nakobatul asyraf dunia pun bisa terkecoh kok. Khususnya nakobat asyraf yang ada di Turki, Istanbul sana itu bisa terkecoh. Dikira Alawiah, Robito Alawiah. Berarti Ali bin Abi Talib Karamallah Wajah. Pemahamannya seperti itu. Padahal enggak Robito Alawiah itu adalah ikatan, perhimpunan, perkumpulan, keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah ini bisa terkecoh gara-gara nama Alawiah. Nah termasuk di antara Torekoh Alawiyin atau Alawiah, para khabaib ke Alawi itu ya berkembang sejak dulu. Ada di daerah Provinsi Khadramaut, Yemen itu. Di antara tokonya yang sangat terkenal dan didewadewakan oleh Habib Alawiah Nah Habib Umar bin Hafib sendiri ya pernah berkhutbah. Seperti yang penjenangan lihat nanti di deskripsi videonya. Bahwa setiap tahunnya itu Rasulullah SAW itu datang. Turut berziarah bersama dengan mereka ke makam Nabi Hud Al-Isra. Dan bahkan ada cerita lagi ketika para peziarah makam Nabi Hud melihat makamnya yang terbelah itu Nabi Hud duduk di situ. Lalu bisa berdenggrama. Ya semacam-macam lah itu. Ini penglihatan secara muka syafah. Tidak bisa dijelaskan secara syariah. Apalagi ilmiah yang gak masuk dalam kategori itu. Inilah yang membuat Toreqah Al-Alawiah itu perlu dikoreksi. Tidak sesuai dengan standar Toreqah An-Nahdiyah Al-Muqtabaruh Yang sudah disepakati oleh para pendiri Nahdodul Ulama. Jamiyah Toreqah An-Nahdiyah atau Jatman ya Kalau kemasukan Toreqah Al-Alawiah ini bisa Ambiar. Bisa Ambiar. Yang disepakati Toreqah Ya mungkin Qadiriyah, Naksabandiyah, Rifaiyah, Syadiliyah Yang sudah-sudah ada itu saja. Nah kalau memang Toreqah itu Benar-benar dikatakan Muktabaruh ya Jelas-jelas usul ila Allah ya Tidak ada kemungkinan usul ila Syaiton Maka apakah saya ini mengikuti Toreqah? Menurut guru saya Ya ini kan saya tidak mengandalkan Kemursitan guru saya Lebih baik Toreqah itu Toreqah apa? Ada Toreqah Empat macam Toreqah Sesuai dengan hadis Rasulullah Apa pertama ya? Ya kun aliman Au muta'aliman Au mustami'an Au muhibban Walatakun khomisan Itu katalib itu Itu hadis Nabi SAW Itu jelas bahwa Toreqah ya Yang paling Muktabaruh itu adalah Toreqah Jadi ilmuwan Metode hidup yang bisa usul Sampurna ila Allah Menjadi insan kamil Ilmul yakin Ainul yakin Hakul yakin Itu jadilah ilmuwan Pengajar Atau punya ilmu Sesuai dengan bidangnya masing-masing Dokter ya Ilmu kedokteran Ilmu kesehatan Ya Ilmu persenjataan Ilmu nuklir Dan lain sebagainya Pokoknya ilmuwan Itu harus ilmu Ilmu Tentang kerohanian saja Pokoknya ilmuwan Ya ilmu sejarah Atau sejarawan Wartawan Itu juga termasuk Ya ilmuwan juga Asalkan dia niat untuk Membelajari Apa yang ia temukan Ilmuwan Kun aliman Au mutaliman Atau Pembelajar Orang yang selalu belajar Saya ini bukan aliman Tapi mutaliman Jadi torekoh Saya itu torekoh Mutalim Jadi ada kitab Ta'limal mutalim Itu Jadi selamanya Sampai saya mati Itu akan tetap Tetap terus belajar Karena perintah Rasulullah ini Kun Jadilah kamu Aliman Orang yang berilmu Atau mengajar Au mutaliman Atau yang belajar Kan Jelas ada istilah Long life education Atau Tolabul ilmi Minal mahdi Lalahdi Belajar seumur hidup Gak ada kata finish Habis titik Selesai Itu gak ada Jadi Kun aliman Au mutaliman Au mustamian Atau mendengarkan Nah Pekerjaan Atau aktivitas Yang paling ringan Itu mendengarkan Kalau melihat ya Seperti Ngaji live ini Kan ya Ada Energi Yang harus kita Siapkan Untuk mata kita Lalu Telinga kita Dua-duanya Kalau mendengarkan saja Kan bisa relax Oleh sebab itu Saya sering menyampaikan Jangan Para pemirsa Dan pendengar Sekalian Kayak radio saja Itu kan Au mustamian Atau mendengarkan Au mendengarkan Au muhibban Atau mencintai Mencintai ilmu Mencintai orang yang berilmu Jadi mencintai Seseorang Atau Fun keilmuan Tertentu Itu akan Bisa menyebabkan Kita akan Tercurahkan Mendapat bagian Daripada Keberkahan Ilmu tersebut Karena Kecintaan Cinta dulu Balu Bisa Merasakan Au muhibban Bukan Muhibin Habib Bukan Nanti kalau Muhibin Habib Beda lagi Beda lagi Kecuali Habib-Habib Yang benar-benar Enggak Bercerita Korofat Enggak Ngedabrus Misalkan Kecuali itu Au muhibban Walatakun Hamisan Jangan jadi Orang yang kelima Fatah Liga Maka kamu akan Binasa Inilah Torekoh saya itu Empat Bukan Kodiriyah Nasabandiyah Sandiliyah Satoryah Rifaiyah Bukan Tapi Aliman Au muda aliman Au mustami'an Au muhibban Itu Torekoh saya Sesuai dengan Ajaran Rasulullah S.A.W. Sebenarnya Torekoh itu kan Metode Metode Kalau Metode Torekoh itu Buletisasi Bulet ruat Ya gak usah diikuti Kadang-kadang Torekoh itu kan Ingin sampai Usul Ilahullah itu Dengan Metode yang harus Menghajar Nafsu Tidak boleh Makan Minum Yang Menyenangkan Sesuai dengan Kemauan kita Selera kita Harus kita Hajar Nafsu kita Ada yang seperti itu Tapi ada yang Menempuh Jalur Torekoh Mengikuti Nafsu Yang penting Bukan Hawa Nafsu Yang Haram Macem-macem Torekoh itu Metode Torekoh Modern Sekarang ini Harusnya Tidak perlu Bertele-tele Praktis Supaya apa Kita ini Mampu bersaing Dalam peradaban Hidup Manusia Sedunia ini Kita mampu bersaing Saya analogikan Dulu itu Orang Mau Berbicara Telepati Atau Jongkosukmo Itu harus Puasa 40 hari 7 hari Itu harus Mutih Tidak boleh Makan yang Bernyawa Minum yang Mengandung Manis Atau Pahit Atau Harus air putih Kosom Mutih Lalu 3 hari Yang terakhir Itu harus Pati Geni Itu baru Bisa komunikasi Jarak jauh Dari Surabaya Kejirebon Dulu Ilmu Telepati Kuno Atau Klasik Sekarang Apa perlu Seperti itu Tidak perlu Cukup Beli HP Harga 500 ribu Daftar Akun Google Atau Gmail Lalu Masuk ke Youtube Lalu Bisa Buka WhatsApp Bisa Ada Video Call Biar Bisa Teleponan Bisa Mengirim Tulisan Ya Sama Seperti Ini Ngaji Bersama Murah Meriah Seperti Ini Kita Bisa Bersilatur Rahmi Langsung Tanpa Harus Mengeluarkan Banyak Biaya Dan Menyediakan Tenaga Waktu Seperti Ngaji Rombongan Ke Bus Iqdam Blitar Misalkan Disabilu Taubah Itu kan Sampai Dua hari Diga hari Perjalanan Ini kan Ngaji Praktis Dan Insyaallah Materinya pun Tidak kalah Menarik Tidak kalah Menarik Maaf Bukan promosi Ini Namanya Toreko Metode Metode Toreko Sekarang Itu Yang paling Bagus Toreko Apa Toreko Aliman Muta Aliman Mustamian Muhibben Jadi Tidak perlu Macem-macem Karena Toreko Kalau sudah Kadung Di Bayat Itu Sulit Untuk Bisa Keluar Dari Tempurung Akhirnya Yang terjadi Adalah Fanatisme Buta Bagai Katak Dalam Tempurung Ya Sama Seperti Itu Tadilah Apakah Kedegawai Soro-soro Kita Pengen Kebal Tidak Perlu Kita Memanggil Jin Yang Melindungi Kulit Kita Tidak Perlu Sekarang Yang penting Kita Berlaku Benar Dan Banyak Uangnya Itulah Orang Yang Kebal Orang Yang Sakti Mandragunya Jangan Berlaku Dosa Jangan Berbuat Salah Korupsi Dan Lain Sebagainya Insyaallah Kita Ini Akan Kebal Atau Jaduk Saking Papak Palunepande Nanti Tidak Perlu Kita Macam Karena Apa Kalau Kita Mengamalkan Ilmu Kekebalan Itu Tidak Akan Bisa Alim Otak Kita Tumpul Karena Ilmu Kanuragan Itu Kecuali Dulu Pada Waktu Gegiran Perang Itu Perlu Kalau Sekarang Eranya Berbeda Kita Ini Harus Bertorekoh Tapi Praktis Torekoh Empat Itu Tadi Aliman Mustami'an Muhyibban Intinya Adalah Torekoh Yang Bisa Memudahkan Kita Masuk Surga Dunia Sampai Di akhirat Ya Empat Itu Sesuai Dengan Hatis Nabi Yang Lain Kan Itu Barang Siapa Suluk Torekoh Bahasanya Mansalaka Mansopowongi Salaka Ngambah Torekoh Engdalan Biasanya Diartikan Suluk Torekoh Barang Siapa Menempuh Jalur Ratu Metode Yang Dimana Dalam Metode Itu Dia Bisa Menghasilkan Ilmu Pun Aliman Mutak Aliman Itu Maka Allah Akan Memudahkan Ia Dalam Menempuh Dan Merasakan Memasuki Alam Kebahagiaan Jannah Di dunia Yang Menghantarkannya Masuk Surga Di Akhir Mansalaka Torikon Yaltami Sufihi Ilman Sahalallahu Lahu Torikon Ilal Jannah Itulah Torikoh Yang Mutabaroh Saat Inilah Kalau Kalau Memang Mau Masuk Torikoh Mutabaroh Ala Anabiyah Misalkan Jatman Yang Masalah Saya Enggak Melarangnya Yang Penting Metode Metode Itu Tidak Sampai Mengganggu Kita Untuk Terus Belajar Kadang-kadang Torikoh Tertentu Menutup Diri Dan Komunitasnya Dari Informasi Luar Dari Orang Lainnya Dari Ulama Lainnya Itulah Yang Torikoh Tersebut Bukan Torikoh Muqtabaroh Tapi Muqtabaroh Kalau Jatman Jamiah Torikoh Anahudiyah Itu Jelas Muqtabaroh Tergantung Mursyidnya Masing-masing Latorikoh Yang Muqtabaroh Atau Setengah Muqtabaroh Alawiyah Ini Apalagi Torikoh Alawiyah Ala Ba'alawi Di antaranya Apa yang Seperti Disampaikan Oleh Habib Umar Bin Habib Tadi Itu Tidak Masuk Di Akal Yang Syihah Jadi Uang Makamnya Nabi Hud Itu Tidak Disitu Kalau Memang Disitu Itu Mungkin Berupa Prasasti Atau Monumen Tapi Dibentuk Seperti Bentuk Makam Memang Sudah Ribuan Tahun Yang Lalu Makam Itu Ditemukan Ada Manuskrip Saya Menelusuri Ada Manuskrip Bahkan Muhammad Bin Ali Al-Fakih Hilmu Qoddam Dulu Sering Ziarah Kemakam Nabi Hud Tersebut Ini Terekam Dalam Kitab Sarhul Ainiah Ada Kitab Sarhul Ainiah Bahkan Saya Sudah Mutala Ini Lima Menit Sebelum Live Katanya Katanya itu Wali Yang Super Superman Sangat-sangat Menyanjung Dirinya Sendiri Dan Disanjung Perlebihan Oleh Orang Lain Yang Dipakai Yang Dipegang oleh Toriq Alawiah Itu Seperti Ini Seorang Sayyid Yang Sering Berzuhud Yang Bertakwa Yang Ahli Ibadah Beliau Berkata Tidak Ada Seorang Pun Dari Golongan Sayyid Keluarga Ba'alawi Kecuali Ketika Dia Mati Itu Sudah Disediakan Diluluskan Jalannya Oleh Muhammad Al-Faqih Hilmu Qoddam Ditempatkan Di tempat Yang Di Alambar Zahnya Itu Ya Di Surgalah Di Satu Rumah Yang Mewah Bahasanya Itu Seperti Itu Bahasanya Seperti Itu Nah Ini Kan Berlebihan Bahkan Ada Lagi Perkataan Dari Syekh Soleh Muhammad Bin Sa'id Bin Umar Pal Haf Dari Ayahnya Sa'id Kami Tidak Menyalati Jenazah Illa Wasyikh Muhammad Bin Ali Al-Faqih Mugoddam Yusol Lima Ana Tercuali Muhammad Bin Ali Al-Faqih Mugoddam Itu Nurut Certa Sholat Bersama Kami Bihus Niniyatin Maksudin Bakta Wafati Walaupun Muhammad Bin Ali Al-Faqih Mugoddam Itu Sudah Wafat Isih Sonyolati Ikut Sholat Berjamaah Dengan Kami Aneh Ini Ini Torepa Alawiyah Namanya Termasuk Yang ditemukan oleh Habib Umar Bin Hafid Mudir Penduk Santren Darul Mustafa Tarim Penjalan sendiri Yang menilainya Saya tidak Mengatakan Beliau Hafir Atau Munafik Atau Zindik Tidak Saya hanya Menyampaikan Apa Yang Telah Sering Kita Dengar Dan Kita Lihat Di Lapangan Siapa Beliau Sebenarnya Ini Seorang Habib Yang Domisilinya Ada Di Daerah Asal Usulnya Para Habib Yang ada Di Indonesia Seperti Ini Di Indonesia Malah Nemeng Karena Ada Kitabnya Ada Pegangannya Ada Rujuannya Bahkan Ini Ceritanya Lagi Muhammad Bin Ali Al-Fakih Ilmu Qaddam Itu Ketika Bertemu Dengan Nabi Hud Itu Tidak Harus Di Tempat Yang Sepi Sendiri Misalkan Di Lapangan Atau Di Hutan Atau Di Tepi Lautan Itu Enggak Ketika Mau Diajari Oleh Malekat Jibril Tentang Akhbirni Anil Islam Akhbirni Anil Iman Akhbirni Anil Islam Wah Akhbirni Anissa Hampir Sama Jadi Nabi Khidir Ini Yang Mendatangi Balia Ibnu Mulkang Jadi Ketemu Langsung Nabi Khidir Itu Nyamar Habib Habib Umar Habib Itu Perlu Dinaseh Bahkan Di Channel Itu Beliau Dikatakan Ad Dajjal Mohon maaf Nanti Bisa Lihat Nanti Saya Tampilkan Di Deskripsi Ad Dajjal As Sufiah Bihadrul Maut Al Alawiyah Atau Al Alawiyin Bihadrul Maut Terus Disitu Sebelumnya Ad Dajjal Penipu Penipu Jadi Dajjal Itu Bisa Menyaru Seperti Orang Soleh Berjubah Pertama-tama Ngaku Wali Orang Soleh Lalu Setelah Itu Ngaku Jadi Nabi Setelah Itu Ngaku Jadi Tuhan Itu Bahayanya Dajjal Abad ini Dengan Abad yang Lalu Berbeda Orangnya Dia Adalah Sebuah Sistem Yang Masuk Dalam Setiap Raga Manusia Di Setiap Masa Di Setiap Negara Itu Ada Dan Bahkan Perwakilan Atau Pengikut Pengikutnya Juga Ada Di Sekitar Kita Para Penibu-penibu Closing Statementnya Adalah Bahwa Ziarah Nabi Hud Setiap Tahun Yang dilakukan Oleh Para Kaum Sufi Yaman Di Antaranya Para Habib Ba'alawi Yang ada Di Sana Dan Sebagian 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 Yang Dari Sini Yang Katanya Dihadiri Oleh Nabi Dan Juga Waktu Ziarah Ke Makam Zambal Makam Muhammad Ali Al-Fakih Ilmu Qoddam Habib Habib Mereka Di Sana Ali Khalid Risam Dan Lain-lainnya Itu Rasulullah Ikut Berziarah Kesana Itu Adalah Keyakinan Torekoh Ya Yang Tidak Muqtabah Kalau Toh Memang Itu Diakini Oleh Mereka Seperti Itu Tidak Selayaknya Untuk Disampaikan Kepada Komunitas Di Luar Komunitas Mereka Nanti Dibully Habis-habisan Oleh Eksternal Komunitas Mereka Termasuk Kita Ini Hanya Mengingatkan Kepada Beliau Yang Terhormat Habib Umar Bin Hafid Tirulah Sayyidina Umar Bin Khadab Tirulah Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Beliau Berdua Bukan Seorang Ahli Tasawuf Tapi Manfaatnya Lebih Luas Lebih Besar Untuk Umar Ini Tirulah Raja Atau Sultan Umar Bin Abdul Aziz Dan Sohabat Umar Bin Khadab Jangan Menjadi Umar Bin Hafid Yang Selalu Tidak Mencerdaskan Umat Tapi Membuat Umat Ini Tambah Godoh Mengodohi Umat Jika Ada Yang Kurang Berkenan Dalam Penyampaian Saya Mohon Dimaafkan Begitu Juga Mohon Maaf Pada Para Habib Dan Mukhibin Semoga Penjangan Sadar Semua Ambillah Dan Anggaplah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Pait Sebagai Obat Untuk Menyembuhkan Penyakit Walafuminkum Wallahu A'lamu Bishawab Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.